Hai semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel aku Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat Aku mau share ke kalian tentang salah satu produk yang menurut aku ini tuh ampu banget Untuk membantu mencerahkan kulit wajah, meratakan warna kulit wajah Bahkan buat kamu yang memiliki flag hitam sekalipun Yap guys, ini dia produknya Nah sebelumnya, aku juga udah pernah mereview produknya Sun by Me StarTour Kit-nya yang Stratusika Dan juga aku udah pernah mereview yang Sleeping Max-nya nih Kalo misalnya kalian belum nonton, nanti linknya bakalan aku taro di description box Tapi yang bakalan aku bahas kali ini, dia adalah StarTour Kit-nya yang Sun by Me Yuzaniasin ini Nah kenapa aku bilang ampu banget untuk membantu mencerahkan dan juga meratakan warna kulit wajah Karena selain ada kandungan niacinamide-nya, dia juga ada kandungan Yuzaniasin Extra Yang dimana bagus banget nih untuk melembabkan, mencerahkan Dan pastinya bisa bikin kulit wajah kamu tuh jadi glowing Jadi menurut aku yang StarTour Kit ini tuh cocok banget Buat kamu yang baru mau pertama kalinya cobain produk Sun by Me yang Yuzaniasin ini Karena dia tuh ukurannya kecil-kecil tapi udah komplit banget Nah selain itu juga, yang StarTour Kit ini tuh cocok banget buat kamu yang suka traveling Karena dia ukurannya kecil-kecil Ya ini tuh dapat direkomendasikan untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif sekalipun Bahkan untuk kulit wajah aku yang kering pun ini sangat cocok banget Tapi disclaimer ya guys, yang namanya skincare itu cocok-cocokan Dan langsung aja ke urutan yang pertama, pastinya kita tuh harus banget membersihkan kulit wajah kita terlebih dahulu Supaya gak ada kotoran, debu dan juga sisa-sisa makeup yang menempel di wajah kita Sehingga skincare yang bakalan kita pakai itu dapat meresam wajah kita dengan sempurna Setelah juci muka, lanjut lagi menggunakan toner Ini tuh tonernya ukurannya lumayan kecil gitu, jadi gampang banget untuk dibawa kemana-mana Dan menurut aku ini lumayan awet banget sih guys Lightening toner ini tuh mengandung yuza ekstra 90% dan juga niacinamide 5% Udah gitu, dia ini tuh fungsinya untuk melembabkan, mencerahkan dan juga memudahkan flek hitam akibat bekas jerawat Nah untuk teksturnya sendiri, toner ini tuh memiliki tekstur yang seperti air tapi agak sedikit kental Pastinya mudah sekali untuk diratakan Menurut aku, dia ini tuh gampang banget untuk meresapnya dan juga gak bikin perih di area bawah mata Nah menurut aku tonernya ini bisa digunakan untuk kulit kering maupun kulit yang berminyak ya guys Karena dia tuh gak bikin becek Nah kalau misalnya udah pake toner, dilanjut lagi pake serum Ini juga sama, ada kandungan yuza ekstranya sebesar 82,3% dan juga niacinamide 5% Nah untuk serumnya ini, selain dia ini tuh dapat mencerahkan dan juga dapat untuk mengatasi flek hitam Dia juga bisa banget nih untuk memperbaiki skin barrier Jadi kalau misalnya kamu memiliki tekstur yang kasar, keradakan nih Bagus banget pake serumnya yuza niacin ini Nah untuk teksturnya sendiri, dia ini tuh memiliki tekstur yang sedikit tik atau sedikit kental Dan menurut aku masih nyaman-nyaman aja sih ketika diaplikasikan Bener-bener super ringan banget dan juga gampang banget untuk meresap Itu dia ini juga gak lengket sama sekali dan menurut aku masih aman-aman aja sih digunakan untuk kulit wajah yang kering maupun kulit wajah yang berminyak Kalau kalian lihat sendiri disini hasilnya tuh jauh lebih lembab dan juga bener-bener bikin kulit wajah aku terlihat lebih glowing Untuk urutan berikutnya, setelah menggunakan serum, kamu bisa lanjut lagi menggunakan gel krim Nah untuk gel krimnya ini sendiri, dia ini tuh memiliki tekstur gel yang menurut aku bener-bener super ringan banget dan juga gak lengket sama sekali Ini tuh lumayan tinggi banget kandungan yuza ekstranya karena mengandung yuza ekstra sebesar 90% dan juga niacinamide sebesar 5% Pastinya selain dapat untuk mencerahkan kulit wajah, dia ini tuh bagus banget untuk mengatasi flag hitam akibat bekas jerawat ataupun Dia ini tuh bisa banget untuk menghidrasi kulit wajah kamu yang kering Diaplikasikan di wajah, menurut aku ini tuh adalah salah satu moisturizer yang bener-bener super ringan banget dan bisa membantu untuk melembabkan kulit wajah aku yang kering Dan gitu bisa bikin kulit wajah aku lebih plumpy dibandingkan sebelumnya Nah lanjut lagi, kalau misalnya udah pake moisturizer, kamu bisa pake sleeping mask Nah untuk sleeping masknya ini, jangan digunakan setiap hari ya guys, cukup seminggu 2-3 kali aja dalam seminggu Nah gitu, dia ini tuh cuma boleh dipake di malam hari aja sebelum kamu tidur dan juga sesudah kamu menggunakan moisturizer Untuk sleeping masknya ini, dia ini tuh mengandung yuza ekstra sebesar 70,5% dan juga mengandung niacinamide-nya 5% Nah dia ini tuh bagus banget untuk membantu mencerahkan, udah gitu bisa membuat kulit wajah kamu tuh lebih moisturizer Untuk manfaat dari sleeping masknya ini, pastinya dia itu dapat mencerahkan, meratakan warna kulit wajah dan juga bisa mengatasi flag hitam yang ada di wajah kamu Udah gitu, ini bener-bener super cocok banget nih buat kamu yang lagi cari-cari sleeping mask untuk melembabkan kulit wajah Karena menurut aku dia ini tuh super duper melembabkan banget Untuk teksturnya sendiri, dia ini tuh memiliki tekstur yang kental, berwarna kekuningan dan juga menurut aku aromanya tuh sama semua ya Aromanya bener-bener aroma yang dapat menyegarkan Ketika diaplikasikan di wajah, sleeping masknya itu bener-bener dapat memberikan kesegaran di area wajah kita Bisa menutrisi, udah gitu menurut aku dia itu gak bikin perih sama sekali Cuman menurut aku karena dia ini tuh super duper melembabkan banget di area kulit wajah Dia tuh gak gampang ngeresap gitu loh guys, jadi membutuhkan waktu beberapa detik baru nge-set di area wajah Nah untuk hasil akhirnya sendiri sih aku suka banget ya sama sleeping masknya ini Karena dia tuh dapat melembabkan, udah gitu aku ngerasa kulit wajah aku tuh lebih seger dan juga ternutrisi Nah nih hasilnya selama 2 mingguan aku pake Sambaimi Yuzani Asin ini Ini untuk before-nya dan ini untuk after-nya Jujur aja menurut aku sih gak ada efek negatif sama sekali di kulit wajah aku ya guys Jadi kulit wajah aku tuh ngerasa kayak lebih lembab, lebih halus dan juga lebih lembut Begitu dia itu dapat meratakan warna kulit wajah aku Yang asalnya kulit wajah aku tuh rada kemerahan di area hidung dan juga pipi Tapi sekarang warna kemerahnya tuh udah rada berkurang Nah sementara untuk flag hitam sendiri menurut aku dia itu bisa sedikit lebih tersamarkan dibandingkan sebelumnya Baru pemakaian sebentar aja tuh udah bener-bener sengaruh itu di kulit wajah aku Apalagi kalo misalnya kita pakenya secara rutin Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk coba? Atau kalian udah pernah coba nih? Jangan lupa untuk komentar di bawah ya Cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan jika kalian suka jangan lupa untuk di-like Dan di-share ke seluruh sosial media kalian And see you, bye-bye! Sampai jumpa!